Kembali di Isputara News pagi, pemeriksa aksi pencurian barang berharga di dalam mobil dengan modus ban kempes kembali terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Aksi komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang terekam CCTV. Kamera CCTV merekam saat minibus hitam menepi di jalan rajiman video di ending ret puluh jahe Cakung, Jakarta Timur pada Senin pagi kemarin. Pengemudi menepikan kendaraannya setelah sebelumnya diingatkan pengendara lain bahwa wan mobilnya bocor. Saat pengemudi yang seorang wanita turun untuk melihat kondisi ban, salah satu komplotan pencuri menghampiri korban untuk mengalihkan perhatian. Sementara pelaku lainnya membuka pintu depan untuk mengambil barang berharga milik korban. Usia beraksi dengan membawa laptop, dua handphone, kartu ATM, sejumlah dokumen dan uang tunai, komplotan ini segera pergi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ayo ini bu, bar mobilnya, katanya gitu. Oh yaudah, gak lama gitu, dia langsung pergi. Langsung pergi, saya pikir lah, saya mana buat suami saya deh gitu kan, takut-takut kenapa-napa. Saya buka mobil, lihat, tasnya udah gak ada gitu. Pasca kejadian, kepolisian dari prosek cakung menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik Ayanews melaporkan.